Intro Setiap orang khususnya wanita tentu ingin terlihat sangat cantik dalam berbagai kesempatan. Hal itulah yang membuat setiap wanita sangat total dalam menjaga penampilannya. Sebab penampilan menarik tak hanya menambah aura kecantikannya, namun juga menambah rasa percaya diri dalam diri wanita tersebut. Hal itu juga yang dilakukan pedangdut cantik Lesti Kejora. Jelang hari bahagianya terkuat pula gaya Lesti yang ingin tampil cantik di hari bahagianya, mulai dari lamaran hingga pernikahannya. Untuk mewujudkan keinginannya tampil cantik di hari bahagianya itu, Lesti tidak hanya menggunakan make-up artis langganannya saja. Calon istri Rizky Bilar ini kabarnya telah menggandeng salah satu make-up artis terkenal di tanah air. Tak main-main, make-up artis yang masih dirahasiakan namanya itu dikabarkan telah menjadi langganan sederet artis, seperti Aurel Hermansyah hingga Chris Dayanti. Lantas seperti apa konsep make-up yang diinginkan Lesti nantinya? Lesti sudah konfirmasi ke aku katanya, sempat pernah bilang nanti tunangan sama kakak-kak aja ya gitu. Tapi kalau resepsi aku emang gak mau, dia udah minta gitu. Saya udah bilang, aku gak mau kalau pas resepsi aku pengennya kayak dateng aja gitu, kayak jadi tamu aja gitu, pengen menikmatin karena kan udah tiap hari sama aku gitu sih. Dede itu semua udah kayak udah ngikutin aja, ngikutin sama make-up artisnya gitu, mau diapain kayak gitu. Cuman Dede kan dari dulu emang sukanya yang flawless, yang natural gitu. Tentunya kalau buat hari-hari spesial mungkin kayak ada perubahan dikit lah ya, kayak biasanya mungkin belum mata tambahin gitu sih, biasanya kan natural banget gitu. Mungkin kalau acara resepsi, acara apa gitu mungkin lebih agak berbeda gitu. Udah ada sih, nanti pas resepsi udah ada salah satu make-up artis terkenal lah di Jakarta, di Indonesia lah udah termasuk itu. Banyak, udah banyak banget kayak Aurel gitu-gitu. Banyak banget pokoknya udah ada artis, artis pokoknya udah banyak banget, udah Mame Kade gitu. Pas resepsi pengen tampil beda pokoknya nanti, rencana sih, insya Allah semoga dilancarkan. Ya insya Allah itu, ada salah satu make-up artis ternama. Kemarin tuh sempet bilang sama aku, minta make-upnya sama aku aja gitu kan. Cuman nantinya akan dikonfirmasi lagi, sempet minta ke aku sih. Cuman kita lihat nanti ya, karena soalnya apa ya, pasti kan lebih upgrade lagi kan gitu. Jadi biar nanti pada, ya nanti akan dihubungin kembali sih. Soalnya kan Lestinya juga lagi sibuk sih, tapi pernah minta ke aku sih gitu. Kemarin sih terakhir bilang katanya dia pengen konsepnya tuh ya natural aja, tapi agak lebih berbeda aja. Enggak sih, kalau itu tuh paling, dia tuh satu warna aja sih untuk kayak make-up-make-upnya gitu. Natural cuman agak diberbeda, bedain aja gitu agak cantik, yang penting cantik gitu aja. Kalau Lestinya tuh biasanya pink-pink ke pitch-pitch gitu sih Kak. Kalau inspirasi tuh, karena emang ya dia sukanya yang natural aja sih, pokoknya gak mau berlebihan gitu kan dia. Gitu aja sih, gak ada inspirasi. Ya mungkin pokoknya natural aja ah gitu, udah semua ngikut ke aku gitu biasanya. Cuman kemarin tuh nyobain tanam bulu mata sih, cuman terus abis itu saya kasih masukkan, kalau resepsi mendingan jangan pakai, kalau tunangan jangan pakai bulu mata, extension. Karena nanti kalau bisa dilepas aja, kalau takutnya nanti gak bagus. Biasanya kan kalau extension itu kan kurang bagus kan dibuat ini, buat make-up. Enggak ada kendalanya sih, soalnya anaknya kan udah cantik. Jadi cuman di iniin aja, di tipis-tipis aja, natural-natural aja udah cantik. Anaknya emang pada dasarnya kan udah cantik gitu. Selain itu, berbagai persiapan jelang hari lamaran Lesti dan Bilar pun kabarnya telah mencapai 80%. Lesti dan Bilar kabarnya akan menggelar acara lamaran dengan menggunakan konsep internasional modern dengan sentuhan budaya tradisional Sunda. Lesti kabarnya akan mengenakan kebaya dengan konsep modern. Selain itu, pakaian seragam yang akan dikenakan keluarga di hari laparan pun kabarnya telah ditentukan. Kalau tunangan, tunangan ini kan konsepnya kayaknya kalau jadi itu internasional gitu kan. Kayak internasional modern gitu. Eh, kebaya modern gitu lah pokoknya. Konsep-konsepnya seperti itu sih. Jadi konsep-konsepnya seperti kayak gitu. Sepertinya udah 80% lah ya karena udah mendekati kan. Karena udah di-prepare gitu sih. Semuanya udah hampir, pokoknya udah aman lah gitu. Sempet bilang gitu. Pokoknya udah alhamdulillah udah aman untuk seragam, untuk baju-baju semuanya udah aman gitu. Karena kan ada diurus I.O juga kan gitu. Nanti tuh tunangan kayaknya pake kebaya-kebaya modern gitu sih. Tetep masih pake konsep-konsep kayak gitu aja sih. Kan karena kalau tunangan kan waktunya lebih cepat gitu loh. Kayak lamaran gitu kan cuman yaudah acara resepsi habis itu udah kan gitu. Biasanya kan gitu. Jadi kayak cuman sebentar aja sih kayaknya. Tanggal kan udah jelas tanggal 13 dan akan ditayangin eksklusif di salah satu televisi. Nah kalau untuk tanggalnya rahasia. Eh kalau untuk lokasinya rahasia nanti kita lihat kemungkinan pasti di luar kota gitu. Peserahannya apa sih? Enggak karena memang ya buat dede yang penting ikhlas terus bentuk apapun lah yang penting bisa kepake lah manfaat buat dede. Sebenernya kalau mungkin secara resmi keluarga kan udah dilaksanakan mungkin jatuhnya karena Ini tuh apa ya kayak pesta lamarannya gitu. Dan keluarga besar kan belum, masih kemarin tuh masih keluarga kecil aja. Jadi ya insya Allah lah kalau gak di tempat lahir dede ya disini yang deket semua biar teman-teman bisa dateng juga. Karena kan dede kan suka banget ya, maksudnya suka dengan budaya Sunda gitu. Jadi insya Allah nanti lamaran pun dede akan pake adat Sunda. Dari bilasnya di Medan dateng gak sih? Dateng dong. Dateng, pasti itu ya? Mungkin dari bocorannya, dari venue udah aman dan aku gak bisa mention venue-nya ada dimana. Terus dari tanggal udah pasti, udah jelas. Terus mungkin perintilannya ya seragam juga udah, aku udah dapet seragam. Terus juga nanti ada, pokoknya ditunggu aja deh nanti nonton aja pas di acara lamarannya. Benernya ada sentuhan internasional juga, ada sentuhan modern dan tradisional sih. Jadi dia gak mau, apa sih namanya, melupakan unsur tradisinya dia. Sementara itu, perjalanan cinta Lesti dan Bilar pun selalu penuh dengan kejutan. Berawal dari pertemuan di salah satu acara talk show, siapa sangka kisah cinta Lesti berlanjut hingga sampai tahap ini. Hubungan pasangan ini pun banyak mendapat dukungan dari keluarga hingga sahabat dekat. Lantas, melihat manisnya romansa cinta Lesti dan Bilar yang bikin baper. Kira-kira, sembucin apakah Lesti dan Bilar di mata orang-orang terdekatnya? Support-nya ya paling ngasih tau yang terbaik, kalau acara begini-begini harus sabar gitu-gitu aja sih. Kayak untuk mengenai baju, kostum gitu, ya pasti dia ngasih solusi, minta solusi dari aku juga gitu. Paling cerita aja, ngobrol gitu, gimana, ah setuju gak? Gini-gitu, dulu-dulu tuh suka kayak gitu kan, cuman ya udah jalanin aja, suka begitu gitu. Pokoknya yang terbaik aja buat kamu, aku suka kasih taunya gitu aja sih, suka ngasih sarannya gitu. Mereka tuh dua-duanya sebenarnya bucin gitu, dua-duanya bucin, cuman kadang-kadang, tapi meskipun bucin dia tuh pada dewasa kan, bisa memanage dirinya masing-masing gitu. Si Bilar-nya sih kebiasanya tuh suka, ketika itu tuh si Bilar suka nelponin Lesti gitu, nanyain kabar udah dimana-dimana gitu. Sebenarnya yang lebih bucin tuh sebenarnya Bilar sih. Iya, memang kisah cinta Lesti dan Bilar selalu menuai sorotan publik, selain banyak yang hanyut terbawa perasaan melihat romansa cinta mereka. Lantas seperti apa? Tanggapan orang terdekat Lesti mengenai keputusan Lesti untuk menikah muda? Benarkah menikah di usia muda adalah impian Lesti? Awalnya sih aku sempat agak shock ya, bisa dibilang senang pasti senang, karena dia udah menemukan seseorang yang bisa ngejagain dia selain orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya dede, yang biasanya setiap hari ngantriin dede. Nah terus sekarang dia udah melepas statusnya dia seorang lajang menjadi seorang beristri. Sedangkan aku sempat sharing sih sama dia, kamu awalnya udah yakin deh untuk menikah di usia bisa dibilang tergolong muda ya. Sampai banyak banget netizen nanya ke aku, kok Kak Rivi setuju gak sih kalau dia nikah sama Bilar? Ya balik lagi, karena porsi aku manajer bukan berarti mengikut campurkan urusan personalnya dia, selagi dia misalnya sharing mungkin aku dengerin dan sebaliknya kan. Mungkin karena dia, impian dia pengen punya anak gak jauh dari usianya dia, mungkin dia melihat aku kan, usia aku punya anak kurang lebih gak begitu jauh. Tapi mungkin masa-masa kayak masalah orang menikah di usia muda sama di usia yang memang tepat pasti akan berbeda ya. Mungkin satu prinsip yang aku bilang, jadi istilahnya menikah aku balik lagi berbeda dengan pacaran. Kedua, menikah itu menyatukan dua keluarga yang berbeda. Sebenernya dede punya impian tuh sebelum juga ketemu dengan pasangan yang tepat atau sebelum dia menemukan seseorang yang bikin dia nyaman. Jadi dia paling cuman bilang, aku nanti kalau misalnya lamaran aku pengen pake adat ini deh kak, kayak gini-gini. Itu anak udah ngomong sih sebenernya sebelum ketemu sama siapa-siapa ya. Aku cuman bilang yaudah pokoknya kamu bikin di hari spesial kamu itu yang memang momennya bikin kamu happy. Karena menikah itu sekali dan seumur hidup gitu. Ya intinya sih dia pengen banget akad nikah di kampungnya, di Cianjur. Terus dia juga bilang karena keluarga dede lebih banyak di Cianjur kak. Tapi dia juga mungkin akan bikin mungkin yang impiannya dia adalah punya resepsi dua kali. Yang di Cianjur sama di Jakarta. Alasannya karena di Jakarta temen-temen klien itu ada di Jakarta. Selain ke dede, kalau memang ini menikah adalah keputusan dari hati kecil kamu, kamu jalanin. Pasti kita akan support. Support dalam arti gak hanya harus berbentuk materi ya. Tapi setidaknya dengan pengalaman aku berhubung, aku juga udah menikah dan udah punya anak. Jadi aku kadang berbagi sharing sih. Ketika namanya masa pacaran, terus masanya udah menikah, itu pasti akan berbeda. Jadi aku jelasin sampai dia, ya sempat sih, oh jadi begitu ya kak. Ya karena kita pernah sering jalan bareng, dimana momen yang kita bertukar pikiran tuh kayak bisa dibilang gak dipastikan nih. Tiba-tiba kita langsung kayak curhat, dia curhat masalahnya dia dan aku juga kadang sharing sama dia. Jadi pesan aku mungkin, aku harap keputusan kamu menikah ini atas dasar kamu memang sudah menemukan seseorang yang tepat buat kamu. Bisa ngejaga kamu dan bikin kamu bahagia. Semoga ketika kamu sudah menikah, kamu tetap menjadi Lesti yang aku kenal. Kepribadian yang tetap konsekuensi dengan pekerjaan, terus tetap hormat dan sayang sama keluarga. Meskipun kamu udah melepas statusnya single menjadi seorang istri dari Bilar, kita tetap seperti layaknya kakak adek dan mungkin tetap jadi profesional dalam bekerja. Terus cepat dikasih momongan buat adek untuk Sasha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.